Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti jalan di atas air, hebat rasanya Kanvas karya Christo, lanskap danau, torehan warna berasal dari kain The floating pierce hanya eksis selama 16 hari Christo dijuluki seniman tukang bungkus Sejak 40 tahun, dia bercita-cita bisa berjalan di atas air di sini Ada 220 ribu pelampung plastik yang membentuk struktur Lebih 100 ribu meter persegi kain yang dibuat khusus di Jerman dibentangkan di atasnya Warna kain berubah-ubah tergantung cuaca dan perubahan waktu Ini adalah pengalaman fisik Kamu ada di sana, kamu berada di atas proyek ini Kamu harus berjalan di atasnya untuk menikmati semuanya Kamu harus terus bergerak seperti di bawah gerakan air Pukul 7.40, para pengunjung mulai diizinkan menginjak karya seni di desa kecil itu Christo ingin acara pembukaan tanpa seremoni khusus Seniman kenamaan ini datang dari arah berlawanan Lalu kemudian dia cepat menghilang dari kejaran media Jembatan seni sepanjang 3 km dengan lebar 16 meter Menghubungkan daratan dengan pulau Monte Isola dan pulau San Paolo Di pinggiran danau sepanjang 1,5 km terhampar kain khusus berwarna keemasan Ini atraksi besar, warga setempat sempat kewalahan Persediaan minuman terjual habis di hari pertama pameran Cinderamata favorit adalah kaos kaki untuk berjalan di jembatan Apu Terima kasih Christo, dia membuat tempat ini Monte Isola terkenal Selama 42 tahun belum pernah mengalami kegilaan seperti ini Pengunjung membludak, semoga kami bisa menangani Instalasi seni ini harganya sekitar 16 juta euro Seperti biasanya, Christo membiayainya tanpa disponsori Dibayar dari penjualan gambar dan foto-foto karyanya Ini proyek pertama Christo tanpa didampingi istrinya John Claude John Claude selalu dengan saya setiap saat Bagi saya, dia tidak meninggal Dia cerdas dan kritis Tentu saya merasa kehilangan Jika ada masalah, saya selalu akan bertanya Apa kira-kira, kata John Claude sekarang Pengunjung harus sabar dan lera antri Selama berjam-jam untuk membeli tiket masuk Kapasitas jembatan hanya 11 ribu orang dalam waktu bersamaan Juga perlu waspada karena danau ini dalamnya sampai 90 meter Tepukan bagi sang seniman Christo keliling jembatan floating pierce untuk inspeksi Sebetulnya dalam 16 hari ini saya lebih suka tidak ada seorang pun di sini Hanya saya atau beberapa teman dan karya seni ini Saya hanya mau diam di danau kisiu Nyatanya sudah ratusan ribu pengunjung yang datang Kalau cuaca buruk, semua orang harus meninggalkan jembatan apung Dan the floating pierce ditinggalkan sendiri Seperti dalam impian Christo Sebuah pengalaman alami di salah satu lokasi terindah di Eropa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!